Pemirsa proses pembuatan topi purun kini sudah semakin mudah. Dukungan sistem mekanik berangsur menggantikan tenaga orang untuk memipihkan batang purun. Namun untuk menganyamnya tetap menggunakan keterampilan tangan pengrajinnya. Tanaman purun umumnya hidup di lahan basah, dipaya, atau rawa-rawa. Dikenal sebagai bagian dari jenis rumput atau teki-tekian. Sering dimanfaatkan untuk bahan anyam-anyaman. Sejak lama jenis seluruh rumputan ini dijadikan orang untuk membuat tikar, bakul, topi, hasil kerajinan tangan lainnya. Untuk dapat menganyam purun sebelumnya harus melalui proses penjemuran dan pemimpihan atau dipipihkan. Dulu untuk memipih batang purun orang menggunakan alu. Rupanya sekarang ini untuk memipih batang purun orang sudah menggunakan sistem mekanik bermodal alat penumbuk dari kayu yang digerakkan dengan mesin jadilah perangkat alu tidak terpakai lagi. Itulah yang kini dilakukan sebagian warga desa pebawungan bulu dan pebawungan hilir kecamatan Candilaras Kabupaten Tapin. Satu persatu setiap ikat purun dimasukkan ke dalam alat penumbuk agar purun menjadi pipih. Jika prosesnya dilakukan sendiri cukup membayar 2.000 rupiah setiap ikat. Tetapi jika menggunakan tenaga sang pemilik mesin atau buruh lainnya harus membayar 4.000 rupiah. Bila menutup seorang 2.000 rupiah, bila buruh yang menutup akan 4.000 rupiah. Itu namanya 2.000 rupiah, 3.000 rupiah, yang lainnya orang akan menutup seorang. Ini hasil kerajinan masyarakat agar pebawungan desa pebawungan. Mereka ini bekerja sudah mulai umur 10 tahun sampai anak kawin. Tapi bisa diperanakan sampai waktu ini. Topi purun asal Candi Laras atau Margasari ini ternyata tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal. Akan tetapi juga dijual sampai ke Pulau Jawa. Pengerajin umumnya hanya menjual di tempat dan pembelinya datang ke desa pebawungan hilir untuk dibawa ke berbagai tempat. Kamaru Hidayat, Banjar TV